Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? I hope you are always fine and spirit Okay, today we meet again for studying English in the 5th grade Oke anak-anak, hari ini kita bertemu lagi ya Belajar bahasa Inggris di kelas 5 dengan Ustadz Nono Menggantikan Ustadz Redit Oke langsung saja kita belajar di unit 5 Unit 5, what a trip Di unit 5 ini kita akan belajar tentang sebuah perjalanan Atau tempat favorit yang kita tuju Atau mungkin cuaca atau musim yang tepat saat pergi liburan Oke langsung saja kita ke activity 2 Read Tony's letter to Carl Have you ever been scared by an animal? Dear Carl I want to tell you about what happened on our last family trip I had a really scary experience We were camping in a tent near Luxroy It was late at night And my mom, dad, and brother Jason were sleeping I couldn't sleep because it was so hot I was reading a book with a torch when suddenly I heard a noise I was really scared Peace, dad, I said Dad woke up, listen I whispered Dad woke mom and Jason Is it a deer? Asked mom We were all frightened We were sitting and looking at each other When mom took out a large whistle from her camping bag She blew it very hard The noises stopped The animal was running away Now we know we shouldn't keep food inside our tent Or a deer will come for a late night supper Wait to me soon Nah jadi surat itu ditujukan kepada Carl Bahwasannya Tony itu ingin menceritakan sebuah kejadian Di liburan keluarganya di waktu lalu Dia memiliki pengalaman yang sangat menakutkan Ketika dia pergi camping Dan menerikan sebuah tenda dekat pegunungan Locroy Di suatu malam Tony itu sedang membaca sebuah buku Dengan menggunakan senter Kemudian tiba-tiba dia mendengar sebuah keributan Dia sangat takut Kemudian dia membangunkan ayahnya Dan dia berteriak Berteriak memanggil ayah dan ibu dan saudaranya Jason Ada seekor rusa Kemudian seluruh keluarga tersebut merasa terkejut ketakutan Kemudian mereka duduk dan melihat satu sama lain Kemudian ibunya itu mengeluarkan sebuah fluid Dari tas campingnya Kemudian ibu meniupnya sangat keras sekali Dan keributan pun akhirnya berhenti Dan mereka tahu bahwa ada seekor rusa sedang di luar tenda Dan memakan makanan mereka Nah itu tadi surat yang dibuat Tony kepada temannya Carl Oke lanjut Sekarang anak-anak bisa memperhatikan videonya Itu ada beberapa macam weather atau cuaca Yang pertama ada Sunny Sunny itu artinya cerah Kemudian ada Cloudy Cloudy itu berawan Kemudian ada Stormy Stormy itu badai Kemudian ada Snowy Snowy itu turun salju Kemudian ada Rainy Rainy itu hujan Turun hujan Kemudian yang terakhir ada Windy Windy itu berangin Nah kemudian ada di sini Seasons atau musim There are four seasons Ada empat macam musim Yang pertama adalah Autumn Autumn itu musim gugur Winter itu musim dingin Kemudian ada Spring Spring itu musim semi Kemudian yang terakhir ada Summer Itu adalah musim panas Setelah ini anak-anak bisa Memperhatikan di buku paketnya Activity 3 Dengarkan chant berikut ini Unit 5 Presentation Activity 3 Student's Book page 43 And Teacher's Edition Page T5D Listen Chant Weather chant Oh, the weather is hot And the sky is clear It's a beautiful spot This time of year Oh, I'm never going to leave this place again Oh, the weather is cool And the air is dry It's time for school But don't you cry Oh, I'm never going to leave this place again Oh, the weather is cold And the air is dry It's time for school But don't you cry Oh, I'm never going to leave this place again Oh, the weather is cold There's snow and ice When you're ten years old That's really nice Oh, the weather is cold There's snow and ice When you're ten years old That's really nice Oh, I'm never going to leave this place again Nah, setelah mendengarkan chant tadi Kita akan lanjut di activity 6 Ya, aktivitas 6 Write about each picture Nah, di situ kita belajar menggunakan Past continuous tense Yaitu tenses yang sedang dilakukan di masa lampau Ya, jadi formatnya adalah ada subject Kemudian diikuti to be To be-nya ada was atau were Kemudian diikuti verb ing Ya, sebagai contoh Itu ada di gambar pertama When it started to rain He was fishing on the pier Nah, itu ada He was fishing on the pier Ya, he-nya itu sebagai subject Kemudian to be-nya was Verb-nya ada fish Kemudian ditambah ing jadinya fishing Ya, sedang memancing Ya, artinya adalah ketika mulai turun hujan Dia laki-laki sedang mancing di sebuah dermaga Oke, supaya anak-anak lebih paham lagi Kita bahas bersama-sama saja ya Nah, anak-anak bisa melihat beberapa kata yang sudah disediakan di World Bank Itu ada eat, hike, pick, put up, ride, and take pictures Nah, kata kerja yang ada di World Bank itu nanti tinggal ditambah ing Ya, tapi sebelumnya kita harus membuat kalimatnya terlebih dahulu Ya, sekarang langsung saja kita mengerjakan soal yang pertama Ya, itu ada When it started to rain, they bla 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 Ya, ketika itu mulai turun hujan Mereka, apa jawabnya kira-kira? Ya, good They were putting up their tent Mereka sedang membangun tendanya Nah, itu Yang kedua When it started bla 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 Nah, kira-kira jawabannya apa? Oke, saya ulangi lagi When it started to rain, they were taking pictures Ya, ketika mulai turun hujan Mereka sedang berfoto atau mengambil gambar Oke, good Kemudian yang number three When bla 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 Nah, ini kita belajar membuat kalimat lagi Ya, kita diberi kata kunci when saja Nanti dilanjutkan sendiri ya Oke, kita bahas bersama-sama When it started to rain Nah, jadi sama Semua di awal kalimat Itu ditulis When it started to rain Ya Kemudian, koma He was riding a bicycle in the forest Nah, itu jawabannya Saya ulangi lagi When it started to rain He was riding a bicycle in the forest Ketika mulai turun hujan Ketika mulai turun hujan Dia laki-laki sedang naik sepeda di dalam hutan Ya, itu Yang keempat When it started to rain Bla 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 Kira-kira jawabannya apa? Yes, good He was hiking in the woods Dia laki-laki sedang berjalan kaki ke hutan Oke, number five When it started to rain Koma She was picking flowers Ketika mulai hujan Dia perempuan sedang memetik bunga Ya Number six When it started to rain Koma They were eating sandwich Ketika mulai turun hujan Mereka sedang makan sandwich Itu tadi jawaban di activity six Baiklah anak-anak Itu saja pembelajaran yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Mungkin sebelum saya tutup Ada pertanyaan Atau hal-hal yang kurang dipahami Bisa langsung Ditanyakan Ya Oke, that's all for today Thank you very much For your nice attention The last I say Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax